Kita coba belah ya Tuh, pas dibelah ini empuk banget Oke, kita hajar Di video kali ini saya mau masak baso 3 in 1 dari Pazza Food Ini 3 in 1 ini maksudnya dalam satu kemasan bisa dibuat untuk kuah yamin manis maupun yamin asin Ya basonya, ternyata ada baso yang besar satu Baso urat dan 4 lagi baso halus Lalu disini ada mie, bumbunya ada 2 Jadi kalau untuk kuah itu pakai 2 bumbu ini Tapi kalau untuk yamin pakai 1 aja ya Oke guys, sekarang saya mau masak langsung 3 porsi ya Sambil nunggu basonya matang, jadi saya langsung masukin bumbu-bumbunya ya Oke, ini basonya udah mulai setengah matang ya Jadi langsung kita masukin mie Oke, ini baso sama mie-nya sudah matang Oke guys, jadi mie baso 3 in 1 dari Pazza Food ini harganya hanya Rp22.000 saja Jadi kita langsung cobain, saya mau langsung cobain yang kuah ya Ini mie-nya lembut banget, super lembut Jadi kalau teman-teman untuk tingkat kematangan mungkin bisa disesuaikan dengan selera ya Terus sekarang saya mau nyobain yang dipakai yamin manis Kalau yamin manis ini cuma pakai kecap ya Oke, kita langsung cobain yang yamin asinnya Yamin asinnya saya kasih sambal Sambalnya tidak terlalu banyak ya disananya Ini dicampurin pakai sambal Ketika dicampurkan dengan sambal di yamin asin ini Sambalnya tuh jadi lebih dominan, lebih nonjok banget Rasanya lebih kerasa Kita cobain baso yang urat nih Tuh, basonya baso urat, ukurannya cukup besar Kita coba belah ya Tuh, pas dibelah ini empuk banget Wow Oke, kita hajar Mantep Basonya kuat Katanya tuh ini pakai 89% daging sapi Dan sisanya 11% ini pakai bumbu-bumbu dan rempah letak lainnya Oke guys, jadi ini baso 3 in 1 dari Fazal Food ini Saya sangat merekomendasikan Ini dari kemasannya bagus banget Bisa dikirim ke luar kota juga Terus ini bisa tahan sampai 6 bulan Kalau di dalam freezer Halal, enak, lezat Pokoknya yang keren banget Jadi kita cobain lagi